Situasi COVID-19 di Indonesia yang memburuk membuat pemerintah Jepang menyiapkan upaya untuk melindungi keselamatan warga negaranya. Melansir Nikkei Asia, selasa tanggal 13 Juli 2021, pemerintah Jepang akan menyiapkan penerbangan khusus bagi warga Jepang yang ingin pulang ke negeri Sakura. Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan, langkah tersebut diambil untuk melindungi keselamatan warga negara Jepang dari risiko penularan COVID-19. Untuk melindungi keselamatan warga Jepang, kami akan menempuh berbagai upaya, sehingga warga Jepang yang ingin pulang bisa kembali sesegera mungkin dan sebanyak mungkin, kata Kato. Penerbangan khusus Kato mengatakan, beberapa warga Jepang yang ada di Indonesia rencananya pulang ke Jepang pada Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Mereka akan menumpang penerbangan khusus yang disiapkan oleh maskapai Jepang dan dibiayai oleh pemerintah Jepang. Setelah itu, kami akan melakukan langkah serupa bagi warga Jepang yang ingin kembali ke Jepang, Ujar Kato. Pada Selasa, tanggal 13 Juli 2021, Indonesia mencatat tambahan 47.899 kasus COVID-19 baru, diikuti dengan penambahan 865 kematian. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin mengatakan, jumlah kasus baru diperkirakan meningkat karena ada peningkatan testing. Respons Kemenlu. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu, Republik Indonesia Toku Faizah Syah mengatakan, belum ada komunikasi antar pemerintah terkait kabar pemulangan warga Jepang dari Indonesia. Belum ada komunikasi antar pemerintah terkait isu yang berkembang ini, kata Faizah Syah saat dikonfirmasi kompas.com, Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Terima kasih telah menonton!